Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di 2 and only at EQMedia Sebelumnya biar kalian enggak ketinggalan seputar kita-kita kalian Bisa banget menulis perkan akun instagramnya omhige di atresleyuser Terus ada akun instagramnya ekomedia di atekomedia Dan akun instagramnya omhige di atresleyuser Sempat kepikiran enggak sih sama kalian semua ketika menonton tayangan tokusatsu Betapa asiknya film itu ditonton setiap minggunya Aksi yang memukau, scene pertarungan yang hebat, aktor dan aktris yang keren Adegan kehancuran yang epic, CGI yang bagus Dan masih banyak lagi faktor mengapa tokusatsu begitu menarik di mata kalian Namun sebelum lingkupannya terlalu general kayak tadi Pernah enggak sih secara pemikiran sederhana aja Sekali gitu kalian bertanya tentang kenapa sih ke Ultraman itu badannya gede banget Kenapa Ultraman itu digambarkan sebagai sosok raksasa Pahlawan antar planet dan lain-lain Jawaban sederhananya mungkin karena monster yang muncul juga berbadan raksasa Mereka melawan monster alien makanya Ultraman itu raksasa Bukan, bukan itu jawaban yang mau didengarkan Bukan itu juga jawaban yang mau om higien dengar Kamen radar aja berukuran cukup normal untuk size hero-nya dan juga monster-nya gitu Kami butuh alasan dan jawaban yang pasti Tentang kenapa sih Ultraman itu adalah pahlawan raksasa Jawabannya kita bahas di video kita kali ini Jadi jawabannya kita rangkum dari biografi Eiji Suburaya yang diterbitkan oleh NHK Suburaya Production The Father of Godzilla Eiji Suburaya 1901-1970 Di Japanese Science Fiction Film Encyclopedia Di sana disebutkan bahwa mengapa Ultraman itu raksasa Adalah sebuah jawaban dan juga sebuah respon dari fenomena masa kecil yang menghiasi hidup Dari seorang bapak Tokusatsu ini Yakni Eiji Suburaya Lahir, tunggu dan besar sebagai penangkap fenomena ulung Ia besar sebagai ahli reka, ahli rupa dan juga ahli cerita Singkatnya background Eiji Suburaya Seorang tokoh besar yang dihormati atas karya fantastik Dalam menciptakan Godzilla dan juga Ultra Series Yang dapat dibandingkan dengan Walt Disney Tertulis di berbagai media dan juga penghargaannya juga banyak Terbaru Eiji Sang ini mendapatkan medali kehormatan dari Google Eiji Suburaya lahir pada tanggal 7 Juli 1901 Di Sukagawa, prefektur Fukushima di Jepang Dia dibesarkan oleh nenek dan pamannya saja setelah ibunya meninggal dunia ketika dia berusia kurang lebih 3 tahun Eiji Suburaya pertama kali terpapar oleh film-film pada tahun 1911 Ketika dia melihat rekaman dokumenter tentang letusan gunung berapi Hal ini memicu minatnya dalam rekaan gambar Ia mulai bereksperimen kecil menggabungkan objek gunung berapi Dengan coretan tambahan seperti binatang-binatang yang ukurannya hampir sebesar gunung tersebut Gunungnya gede dan juga si hewannya juga gede Gambarnya seperti itu Sepintas memang ini kebiasaan natural dari anak kecil Namun kenyataannya ini adalah sebuah tanda Tanda awal dan juga bakat alami Yang akan mengguncangkan dunia entertainment Jepang di kemudian hari Seiring berjalannya waktu Eiji ini sering membuat pesawat terbang model dari sisa-sisa kayu Dan terus terobsesi pada apapun tentang kendaraan yang tak biasa Eiji lalu mendaftarkan diri untuk masuk ke sekolah terbang Nippon pada tahun 1916 Namun impiannya tersebut hancur setelah kerusakan fatal terjadi di sekolahnya itu Karir pembuatan filmnya dimulai saat dia berumur kurang lebih 18 tahun Beragam perintangan dia lalui sampai tahun 1966 Resmi hadirlah Ultraman Om Hige akan buatkan poinnya Jadi beberapa bagian tentang alasan mengapa Ultraman itu raksasa adalah seperti ini Jawaban dan alasan pertama sudah dijelaskan tadi ya di atas Bahwa pada awalnya dia senang dengan film dokumenter Dan itu adalah proses alamiah yang sederhana Yang menggambarkan gunung meletus Angin topan Badai Lautan Dan lain-lain Untuk dia mix dengan elemen makhluk seperti kadang raksasa Ataupun visual tak berbentuk yang penting ukurannya sama dengan objek alamiah tadi Karena semua mix objeknya digambar lagi Maka elemen makhluk tadi dibuat satu ukuran dengan objek alamiah kesukaannya tersebut Itulah yang merupakan titik awal ataupun ilham awal Mengapa dia menggarap Godzilla dan juga Ultraman setelahnya Jelas ya poin pertama Di poin kedua adalah respon alamiah dari Eiji juga Ya jawaban kedua adalah Ultraman merupakan respon alamiah dari apa yang Eiji suka Meskipun Eiji Suburaya gagal masuk ke sekolah terbang Nippon pada tahun 1916 Tapi dia tetap suka dengan dunia penerbangan Dan apapun itu tentang kapal terbang Yang menyukai sesuatu yang cepat Yang menyukai sesuatu yang terbang dan juga kuat Meski ia gagal sebagai seorang penerbang Tapi ia tetap menyukai visual berbau pesawat dan kapal-kapal terbang lain Yang terlihat kuat dan juga futuristik Ia berkata bahwa objek pesawat adalah objek yang melayang tinggi dan jauh dari daratan Bagaimana bisa aku membuat sebuah scene aktif pertarungan di darat Kalau objek utamanya hanya sekecil pilot tersebut Maka Eiji ini membuat objek yang besar Meski tidak sebesar dan setinggi Godzilla Maka jadilah Ultraman Tinggi kurang lebih 40 sampai 50 meter rata-ratanya Bisa sekalian membuat kapal terbang Ataupun pesawat terbang menjadi objek juga Yang bisa tersorot sekalian dalam satu kamera Sehingga ia membuat unit science special search party Ataupun triple SP Dalam Ultraman Yang beranggotakan Toshio, Shin Hayata, Dei Suke Mitsuhiro Ide, Akiko Fuji, Isamu Hoshino Dan juga Shingo Sakomizu Yang paling terkenal di sana adalah pesawat jet VTOL Di poin ketiga Apalagi selain perang Itu juga alasannya Yap, benar Mengapa pola pikir Eiji terus penuh dengan visual Menyerang, progresif, penaklukan, melindungi, dan lain-lain Karena hidup di era perang Apalagi selain itu ya Hal ini sangat berpengaruh Dengan cara berpikir dan penyelesaian visual Dalam film racikan Eiji Suburaya Eiji Suburaya mengikuti wajib militer pada tahun 1921 di Jepang Yang mempelajari banyak hal Setelah gagal dari sekolah penerbangan Yang mendapatkan pelajaran fisik yang sangat ketat Pelajaran disiplin yang keras dan mental siap mati Yang sangat nyata Kenapa om Hige bilang sangat nyata Ya karena saat itu Jepang sedang mendominasi perang Siap mati kalau ternyata di negara jajahannya kekurangan tentara Mongga mau Atau ternyata ada yang menyerang tiba-tiba gitu ya Mongga mau termasuk menjadi garda depan Eiji Sang selalu memberikan citra bela negara kepada karya apapun yang ia racik Hal psikologis seperti tidak gampang mati Tidak menyerah dengan mudah Sosok yang besar Sosok yang bekerja keras Bukan monster Adalah hal yang berkesinambungan antara ide awal Eiji Tentang Ultraman dan semua yang telah terjadi dalam hidupnya Terlihat di sela-sela risetnya sebagai ahli penggambaran monster Dan sosok pahlawan kembangannya tersebut Nyatanya pada tahun 1940-an Eiji Tsuburaya juga bekerja Pada berbagai film propaganda perang Jepang Film paling terkenanya pada saat itu adalah Hawaii Marioki Kaisen Yang menampilkan rekonstruksi peristiwa di Pearl Harbor Meskipun sukses besar pada saat rilisnya Film ini menyebabkan karyanya menjadi target pasukan sekutu setelah berakhirnya perang Kok bisa ya? Itu karena terlihat sangat real Keandalan karya film Eiji tersebut menimbulkan kecurigaan yang besar saat itu Di nomor keempat Kebangkitan Pasca Hiroshima dan Nagasaki Elemen kepahlawanan mulai banyak muncul dari berbagai karya yang hadir Perspektif orang-orang Jepang Semua mencoba menyemangati rakyat Jepang sendiri kalah terpukul dengan kejadian Hiroshima dan Nagasaki Yang paling menggambarkan disini sebetulnya karya Eiji atas Godzilla Godzilla adalah cara mengekspresikan ketakutan atas radiasi Dan dampak jangka panjang pengujian senjata nuklir Penggambaran besar dan kuatnya Godzilla diambil ke dalam imej kepahlawanan Ultraman Yang juga dikategorikan sebagai raksasa Dengan perspektif yang jauh berbeda pahlawan yang membantu dunia Jika Godzilla adalah simbol senjata termonuklir dan juga korban Maka Ultraman adalah simbol kebangkitannya Simbol perlawanan dari keadaan yang suram Dan kemenangan seseorang yang telah menjaga tempat yang damai Eiji adalah sosok jenius Yang telah hidup dan merespon berbagai kondisi dengan sudut pandang yang sangat berimian Di nomor kelima Terinspirasi dari King Kong Lah, kok terinspirasi dari King Kong? Bukannya itu part pas Eiji sang ini membuat Godzilla? Tunggu, memang benar seperti itu Tapi ada hal lain yang gak kalah menarik disini faktanya Eiji sangat menyukai film King Kong yang hadir pada tahun 1933 Eiji sangat terinspirasi oleh film Yang diarahkan dan diproduksi oleh Marion C. Cooper Dan juga Ernest B. Sotsa Yang diatur oleh master efek khusus Willis H. O'Brien bertahun-tahun lamanya Dia mempelajari apa yang dilakukan oleh Willis Dari mulai teknik stop motion Aturan scenenya, perpindahan scenenya Bagaimana zoom in zoom outnya dan lain-lain Sampai ketika proses eksekusinya dimulai Dia mulai menyadari mahalnya harga yang harus ia bayar Eiji ini mempunyai background juga di bisnis mainan Yang mengantarkannya membuat berbagai macam jenis monster Yang terus melakukan eksperimen dengan monster yang akhirnya disebut sebagai Kaiju Lantas poinnya apa hubungannya dengan Ultraman Begini, ketika Eiji mulai mengimplementasikan Kaijunya di layar kaca Dia lalu bingung, lawan si Kaijunya itu siapa? Masa Kaijunya berjalan-jalan terus gak jelas ngerusak kota doang? Dia tidak ingin mengulang formula yang sama seperti yang telah terjadi dalam Godzilla Dan juga film lainnya seperti Farhan The Unbelievable Kalau kalian tahu dimana vibesnya juga mirip-mirip dengan Godzilla secara visual Ia disana terus berpikir panjang hingga hadirlah sosok Ultraman Yang akan berdiri tegak melawan monster ataupun Kaiju tersebut Di poin ke-6, super dan luar biasa Ia harus objek yang besar Itu pemikiran Eiji Eiji Tsubura ini hidup di saat orang menganggap semua yang terlihat besar Adalah sesuatu yang mendominasi Dan itu terlihat lebih kuat plus kokoh Perspektif Eiji saat itu adalah representasi kekuatan super adalah hal yang absolut Ukuran raksasa Ultraman adalah simbol kekuatan super yang luar biasa Dengan ukuran yang besar Ultraman memiliki keunggulan fisik yang sangat signifikan jauhnya Dan memungkinkan untuk menghadapi monster-monster raksasa dengan lebih mudah dan juga efektif Kaiju besar harus dilawan dengan pahlawan yang besar juga Di nomor ke-7, menanggapi permintaan pasar Akibat suksesnya gebrakan yang dilakukan oleh Godzilla saat itu Formula itu kemudian Eiji patentkan sebagai hal yang sukses bagi dia Popularitas monster raksasa dan juga tokusatsu raksasa pada saat itu Mencerminkan permintaan pasar yang sangat tinggi Dengan menciptakan karakter Ultraman Tsubura lalu memenuhi keinginan penonton akan pertarungan epik Antara pahlawan raksasa dan juga monster raksasa Semua berbau raksasa kami suka Ungkap audiens saat itu Ya intinya sih itu guys seperti yang udah diungkapkan oleh Om Hige di atas Gimana nih menurut kalian tentang Ultraman dan kenapa dia ini raksasa? Silahkan ditulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya Thanks buat semua supportnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh